selamat menikmati selamat menikmati jadi kantong kain saya masih kurang ya mak sementara belanjaan ada 3 kantong ya masih gunakan kantong untuk plastik sampah lah ya mak untuk bungkus sampah oke sekarang kita udah nyampe nanti saya apa lagi ya mak stay tune dan ini dia belanjaannya saya mau bongkar ya mak dibantuin sama adek ara halo dek halo bu assalamualaikum hari ini adek bantu bunda oke mari kita mulai yeay ini dia ya mak yang sempat saya catat tapi mungkin ini bakalan ada yang di luar catatan ini yang saya beli ya sekarang kita mulai bongkar ya jadi tadi kan rencananya zero waste ya mak cuman kantong kain saya cuman 2 dan tempatnya ada 3 tempat saya belanja di minimarket kecil gitu sama grosseran ya mak jadi sekarang kita mulai bongkar ini dapat piring hadian ya bongkar 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sabun mandi sabun mandi juga karena ini dapat belanja mora mandi cair biasanya sabun batang sampo di arah biasanya tahan 2 bulan gitu deh puangi dan puangi biasa saya beli saset ya cuma karena mau zero waste saya beli yang kemasan repil besar kacam hijau udah ketan putih 1 kg agar-agar gula merah itu di pasar pagi aja besok pas belanja beli ikan garam mudah jadi ini di arah ningbrung ngambil ini juga di arah nih sama tadi coklat kinder joy gitu ya ini belanjanya saya 3 tempat tadi ya mak minimarket 2 sama grosir 1 tadinya kan kalau setiap awal bulan gini saya belanjanya ke mall naik mobil gitu kan waktu belum punya mobil saya naik taksi banyak dah ya naik taksi atau setelah anak-anak merengek minta mobil minta mobil saya usahain sama suami akhirnya kebeli mobil alhamdulillah ya mak walaupun waktu itu nyicil padahal apa kalau bisa waktu diulang saya maunya beli cash ya mak ya sudah lah itu jadi pelajaran ya mak kalau dulu itu jadi kredit dan belanjanya itu setiap awal bulan itu yang disualayan tanpa beras tanpa apa lagi ya tanpa bihun ke ini nah itu bisa habis 800 adik belum ada habis 800 itu belum lengkap ya mak kalau sekarang 800 itu sudah include ya mak ada telur 4 papan selama sebulan kan 1 papan isi 30 jadi 4 papan kami pakai sebulan kalau sepapannya 40 4 x 4 160 ya mak beras sekitar 15 kilo hampir 200 ribu nah gas gas ping yang 5 kilo koma 5 itu 25 ribu jadi udah di dalam itu semua yang 800 ribu ya mak tapi dulu 800 nya cuma belanja-belanja seperti ini tambah kue-kue snack-snack apa banyak lah ikut-ikut yang gak penting-penting jajan gitu udah habis 800 nanti belum lagi tengah bulan entah itu kembali lagi mampir lagi kesualainya beli lagi entah apa-apa yang diambil nampak yang diskon ambil padahal yang di rumah masih ada ya mak jadi sekarang belinya memang untuk kebutuhan 1 bulan gak saya nungkup seperti ini ya kan belinya memang untuk 1 bulan sabun cuci piring memang untuk kebutuhan 1 bulan habis segini nah saya masukin separuh dulu tambah air jadi dia tetap banyak busanya ya mak gak banyak membuang adek mau ini ya adek mau ini adek kenderjoy udah habis duluan mau bu mau bu cukup katanya jadi ini ya mak saya cuma beli ini keperluan untuk 1 bulan seperti ini ini udah dipatok untuk 1 bulan minyak apa minyak goreng tergantung jenis masakannya sih kalau sering menggoreng-goreng ya banyak lah habis minyak ya mak tapi kalau normal masaknya saya campur tumis rebus-rebus atau gulai minyak gorengnya tahan lah 1 bulan segini terus jadi sekarang ini kan sejak tinggal di rumah ini 2015 akhir sebelum di arah lahir disanalah kami mulai memanage keuangan ya mak jadi apa-apa yang dibeli seperti ini kita tulis di buku catatan pengeluaran pemasukan kalau awal bulan kan yang paling pertama itu kita catat adalah penghasilannya mak lalu belanja bulanan ya kan belanja bulanan ini kita enggak catat satu-satu gini enggak kita total berapa uang keluar hari itu untuk belanja bulanan itu yang kita catat di pengeluaran lalu awal bulan biasanya apa ya beli token listrik ya kan lalu beli gas beli beras seperti itu pokoknya kita cuma catat total keseluruhan kalau dicatat satu-satu gini capek lah ya mak cepat penuh bukunya jadi kita cuma catat per hari kemudian hari besok apa pengeluaran kita mungkin itu jajan anak apalagi ya karena pengeluaran rutin per hari kami sejak tinggal di rumah itu ya itu cuma uang jajan anak lagi ya mak untuk belanja seperti ini kan kita udah drop untuk satu bulan dan belanja untuk masak kita udah belanja untuk satu minggu jadi pengeluaran yang rutin setiap hari itu yaitu jajan anak si kakak 10.000 si abang 5.000 sabtu minggu kan gak sekolah jadi itu aja pengeluaran lagi karena kita udah tinggal di sini jauh dari tempat mau jajan kecuali ada godok-godok lewat misal beli 5.000 atau 10.000 gitu ya mak paling itulah belanja kita tadinya kami tinggal di toko itu setiap hari ada jajannya mak karena depan belakang kiri kanan samping itu banyak jual makanan jadi disana pengaruh juga ya mak kita pengen jajan walaupun kita udah masak kalau siang biasa saya gak suka masak karena jaga toko misal kayak gitu saya cuma beli lauk siap telpon rumah makan diantarin nanti masih ada sisa untuk makan malam tapi malamnya tetap jajan lagi mak yaitu beli roti bakar bakso sate seperti itu ya mak jadi pengeluarannya bengkak disitulah sama bayar cicilan-cicilan terus sama kita gak ada kontrol pengeluaran dicatat dicatat tapi gak ada dikontrol gak ada di rem jadi sejak di rumah ini penghasilan tinggal satu pintu dari gaji suami gak ada lagi penghasilan toko gak ada lagi bisnis saya bisnis online penghasilannya ya mak jadi tinggal 30% pendapatan jadi mau tak mau uang ini harus kita kelola supaya cukup awal-awalnya memang kurang 10 hari terakhir atau seminggu terakhir setiap bulan itu kami kekurangan ya mak kami pun ke rumah mertua ibunya suami saya jadi dapat gajian kami bayar tapi itu tadilah karena suami udah mulai terokan kembali mencatat kita analisa mana lagi nih pengeluaran kita yang gedenya lari kemana sehingga buat kita minus mulai disorter ya mak jadi bulan berikutnya kita gak bawa lagi itu yang buat minus itu kita kurangi misal itu jajan atau jalan-jalan kalau jalan-jalan setidaknya ya mak beli bensin beli jajan beli makan ya kan kalau gak sempat bawa dari rumah nah ini kita kurangi sampai akhirnya bisa kita lunasi pun di rumah mertua sayang setiap bulan itu hilang minusnya dan alih mudah bisa menabung walaupun sedikit ya mak karena kan penghasilan suami saya tinggal satu-satu saya cuma dibacit uang belanja untuk mingguan itu 200 bisa saya cukupin untuk masak dilapur dan untuk keuangan yang lainnya suami saya yang kelola seperti ini kalau mau belanja bulanan ayo pergi sama mau belanja mingguan ayo pergi sama saya yang turun ke pasar uang 200 ribu jadi seperti itu ya mak jadi istilahnya niat awal saya menghemat itu karena apa ya itu tadi karena pengen penghasilan suami yang segini cukup tanpa harus ada minus tanpa harus ada ngutang-ngutang jadi itu target pertama kami ya mak untuk tidak berhutang karena kami sudah sepakat menutup kartu kredit lunasi cicilan pokoknya yang cicilan-cicilan kami hilangkan kartu kredit juga kalau masih ada otomatis selera pengen ngutang itu ada ya mak walaupun bunganya kecil tetap aja ngutang kita harus pikirkan bayarnya tiap bulan jadi target utamanya tadi saya itu dengan suami berhemat itu tadi ya mak supaya tidak berhutang dan penghasilan yang sedikit bisa cukup serta bisa menabung karena waktu itu kan saya belum bisa menambah ya mak masih fokus sama apa ya sama nikmati ngurus diara yang bayi ya kan karena selama ini saya juga ikut membantu cari uang ya mak dari anak pertama sampai diara akhir inilah saya mulai lagi datang malasnya untuk kerja saya paling siap masak tidur ngurus diara tidur siang hidupin AC oh AC bengkak 600 ribu sebulan karena itu tidur bergurung di kampan akan nyalain AC siang-siang jadi 600 jadi sejak terasa beratnya bayar karena penghasilan suami lagi yang bayar kita hemat juga listriknya sekarang itu kalau hari musim hujan 2.30 kalau musim panas 300 kok beda-beda ya mak jadi kalau musim hujan kan kita cuma ngidupin AC sebentar karena suhu dingin kamar dingin dekat jadi cuma sebentar jarang nyalain pas angin kalau siang tinggal buka pintu depan pintu belakang seperti ini angin lewat ya mak tapi kalau salah satu pintu ditutup itu angin gak lewat jadi biarkan angin lewat pintu terbuka arus 2 depan belakang jadi itu tadilah sekarang walaupun alhamdulillah saya udah bisa menambah tapi suami bilang buat tabungan aja lah untuk keperluan hidup sehari-hari anak sekolah atau apa keuntung rumah tangga itu tetap dari gaji suami makanya pengisian saya sering saya hosting itu adalah untuk menambung fokusnya suami saya tetap juga menambung setiap gajian awal bulan itu kan lewat rekening gak diambil semuanya disisain jadi ambil seperlunya target minggu ini biasanya belanja bunda 200 yaudah dia sedia entah 300 gitu kan karena misal keluar sekali sebulan kan isi BBM untuk mobil itu sekitar 150 ya mak karena pakainya cuma pas hari ke pasar atau pas selagi mertua saya pengen ngajak jalan gitu barulah keluar jadi ya pak jarang dipakai ya mak mobilnya itu adalah sering tidur di garasi mau dijual sayang dibiarin jadi banyak tidur coba uangnya dulu ditabungin aja ya mak enggak beli enggak kredit mobilnya di kemana-mana pun kita kalau di kota ini bisa naik taksi atau mau liburan bisa rental mobil ya mak ini juga mau kita rentalkan mobilnya puas-puas karena banyak kejadian hilang ya mak orang enggak bertanggung jawab kalau rental itu nanti pakainya ambur adun kita sayang juga sama bareng ya mak soal saya orangnya hemat sama barang itu betul-betul dijaga jadi itu tadi lah ya mak hal-hal yang dulu sifatnya negatif kita hilangkan semoga sekarang saya tetap istiqomang untuk tetap berhemat bisa memanage keuangan karena berapapun pendapatan kita kalau kita tak pandai memanage keuangan tambah lagi itu digunakan untuk gaya hidup enggak akan pernah cukup ya mak tapi berapapun penghasilan kita kecil sekalipun kalau kita bisa memanagenya insyaallah cukup dan bisa menampung apalagi itu cuma digunakan untuk kebutuhan hidup beda ya mak kebutuhan hidup sama gaya hidup itu beda makin banyak makin tinggi gaya kita semakin kuat tekanan ya kan sifat apa ya sifat dalam pelajaran kimia ya mak semakin kuat tekanan maka makin tinggi gaya makin tinggi gaya itu karena kuatnya tekanan tekanan hidup jadi kami turunkan gengsi belajar berhemat memanage mengatur keuangan mencatat menganalisa serta ngerem keinginan misalnya mau jalan-jalan tunda dululah gak penting-penting banget gitu ya mak di rumah ada YP kita mau ngemil tinggal bikin kalau saya rajin saya pasti bikin cemilan yang murah meriah misalnya itu tempe goreng bubur seperti itu ya mak dan lagian kalau Sabtu Minggu anak-anak saya lebih gembira dia pergi ke rumah neneknya jadi tinggal kami bertiga kadang di arah sama saya dan pak suami jadi weekend kami itu ya itu tadi lah anak-anak juga udah besar susah diajak pergi bareng-bareng mereka lebih memilih untuk main sama temannya kadang temannya datang kesini kita apa mereka bawa jajan kadang saya juga bikinin cemilan si abang juga udah pandai buat temannya kesini karena ada YP kan udah main game seperti itu lebih banyak di rumah karena lebih nyaman di rumah lagi sekarang rasanya ya mak daripada jalan-jalan capek ulangnya pusing uang banyak keluar pakaian banyak kotor akhirnya bahagia itu memang dari hati ya mak gak mesti kita bahagia kalau udah bisa pergi ke mall ke jalan apa keluar kota jalan-jalan gitu enggak ya mak jadi nikmati hidup kita berapapun penghasilan disyukuri dipandai-pandai aja mengaturnya ya mak semoga rezeki kita lancar tetap istiqomah sampai mungkin cuman itu yang bisa saya sharing untuk hari ini sampai ketemu di video selanjutnya semoga video ini bermanfaat ya mak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!